Penjualan mobil secara domestik mengalami penurunan pada awal 2024 seiring melambatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia. Data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia atau GAIKINDO menunjukkan penjualan mobil domestik secara wholesale mencapai 69.619 unit pada Januari 2024 atau turun 26.1% jika dibandingkan pada Januari 2023. Sementara penjualan secara retail juga terbilang lesu dengan realisasi mencapai 78.214 unit pada Januari 2024 turun 13.9%. Ketua 1 GAIKINDO, Jongki Sugiyarto, mengatakan lesunya penjualan mobil domestik tak lepas dari efek melambatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia. Menurutnya para konsumen cenderung wait and see sebelum melakukan pembelian. Lantas seperti apa kondisi terkini penjualan mobil saat ini? Kita sudah terhubung dengan jurnalis investor, jurnalis BTV, Medikan Tio Adikresna, dan juga Juru Kamera Adik Suherman. Selamat sore Medik. Bagaimana antusiasme pengunjung yang hadir di hari kedua dibukanya IIMS 2024? Ya, selamat siang Wilson dan juga Pemirsa. Memang pada Jumat 16 Februari 2024 ini menjadi hari kedua dari penyelenggaran IIMS 2024. Atau bisa dikatakan menjadi hari pertama di mana pengunjung umum dapat memasuki pameran IIMS 2024 yang kali ini mengambil tempat di J-Expo Jakarta. Pada kesempatan kali ini memang IIMS 2024 menyertakan lebih dari 50 merek kendaraan baik itu roda 2 dan juga roda 4 beserta sekaligus seluruh industri pendukung dari industri otomotif di Indonesia yang sehingga partisipasinya mencapai 188 peserta pameran. Pada Jumat siang kali ini memang sudah terlihat pengunjung sudah mulai ramai memasuki arena pameran baik itu untuk melihat langsung sejumlah produk dari beberapa kendaraan roda 4 maupun roda 2 terutama 10 merek kendaraan roda 4 yang pada hari pembukaan lalu pada Kamis 15 Januari 2024 memang sudah melakukan atau meluncurkan beberapa kendaraan terbaru untuk pasar otomotif di Indonesia. Memang salah satu tujuan dari penyelenggaran IIMS 2024 ini adalah untuk mendongkrak penjualan otomotif baik itu kendaraan roda 4 dan roda 2 mengingat pada Januari 2024 ini tercatat adanya penurunan penjualan di sektor wall sales untuk kendaraan roda 4 hingga 26,1% jika dibandingkan pada Januari 2023. Wilson